Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Saburai TV dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan Lisma dalam acara Saburai Talk Sebentar lagi kita bangsa Indonesia akan menghadapi hajat besar Pesta Demokrasi Kita akan melakukan pemilihan wakil-wakil kita di DPRD Kota DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI Dan tentunya yang paling kita tunggu-tunggu adalah pemilihan presiden Bagaimana persiapan KPU Kota Bandar Lampung dalam menghadapi Pesta Demokrasi ini Kita juga ingin tahu persiapan-persiapannya sudah sejauh apa Karena esok Pesta Demokrasi ini sudah akan kita laksanakan Dan saat ini sudah hadir bersama kami di sini Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung Bapak Dr. Randes Amroji WCMM Assalamualaikum pemirsa Saburai TV dimana Anda berada Ya Bapak Amroji ini ya panggilannya ya Pak Amroji ini di KPU Kota ini sudah berapa lama ini Pak? Baru lima hari saja Baru lima hari? Jadi menghadapi hajat ini baru lima hari ini ya Pak ya? Ya sebelumnya saya memang sebagai pelaksana tugas di Sekretariat KPU Lampung Selatan Oh dari Lampung Selatan pindah ke Bandar Lampung Ya kebenaran saya dengan Bu Atin Seolah-olah tuker posisi aja ini Oh Bu Atin ke Lampung Selatan Bapak pindah ke Bandar Lampung Ya tuker tempat aja ini Oh tuker tempat seperti itu Bapak tentunya pemirsa Saburai TV ingin tahu nih Tugas-tugas pokok serta organisasi KPU sendiri itu seperti apa sih Pak? Dari yang tingkat pusat sampai ke daerah itu seperti apa Pak? Oh ya KPU ini kan tentunya sesuai dengan Undang-Undang 7 2017 Dibentuk tentang Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu Dibentuk itu ada tiga badan penyelenggara ya Selain KPU ada Bawaslu ada di KPP Nah kita KPU secara hiraki memang satu Mulai dari pusat ke daerah, provinsi maupun kabupaten Nah jadi lembaga ini tugasnya sama Sebagai penyelenggara tentu secara teknis berbeda Bawaslu sebagai pengawas kami sebagai pelaksana Penyelenggaraan pemilihan itu sendiri Nah untuk terkait di KPP itu terkait etik Nah jadi badan etik itu memang secara terpusat Ada di pusat di KPP Jadi kalau untuk KPU sendiri Kita di pusat satu tentunya Terdiri KPP itu sendiri kan ada Ada komisionernya Ada yang bertanggung jawab terkait kesekretariatannya Begitu juga di provinsi Sama sampai ke kabupaten Ada komisionernya Ada kesekretariatannya Nah kalau saya sebagai Kepala kesekretariatannya di Kota Bandar Lampung Jadi tugas saya mendukung secara teknis Apa-apa yang menjadi tugas dari pimpinan di kota tentunya Nah ini di kota ini kan ada lima nih Ada lima pimpinan kami dari ketua Dan anggotanya empat Nah dari sebenarnya Sistem dari keanggotaan KPU itu sendiri Khususnya komisioner Itu sistemnya kolektif kolegial Jadi dalam memutuskan suatu hal Itu bersama-sama sebenarnya Hanya secara organisatoris Itu harus ada yang dituakan lah ya Dalam satu organisasi kan pasti ada yang dituakan Bahkan itu harus ditentukan siapa yang menjadi ketuanya Itu Nah kalau kami hanya secara teknis mendukung tugas-tugas yang dilaksanakan oleh pimpinan Ataupun komisioner Oke Kalau mendukung tugas-tugas dari pimpinan dan komisioner ini Pak Kalau tugas-tugas dari kesekretariatan itu sendiri seperti apanya Pak? Ya kesekretariatan ini Seperti apa yang saya sampaikan tadi Tentunya mendukung tugas-tugas dari pimpinan Pimpinan ini kan Dari lima ini kan ada fungsi masing-masing Dari ketua itu Dia sebagai kepala Ataupun ketua Divisi Anggaran dan logistik Nah jadi dia bertanggung Selain dia sebagai ketua KPU Dia juga sebagai ketua Divisi Untuk Anggaran dan logistik Itu ketua Dia tetap ada wakilnya Salah satu anggota Dan anggota lain juga ada ketua Sebagai ketua juga Divisi SDM Dan Parmas Nah itu Jadi dia membedakan SDM Dan Parmas Itu ada juga Dia sebagai ketua Dan anggotanya Anggota yang lain Nah jadi Masing-masing ada Sebagai Kedudukan sebagai ketua Divisi Ada Divisi Hukum Ada Divisi Teknis Nah semua Terbagi habis Secara tugas dan fungsi KPU itu sendiri Jadi kami sekretariat Berdukung semua itu Gitu Jadi apa yang menjadi Tugas terkait Anggaran Terkait logistik Terkait hukum Maka kami itu Di sekretariat itu ada Empat subak Ada kasubak Keuangan Dan logistik Ada kasubak SDM Dan hukum Ada kasubak Teknis Parmas Dan ada kasubak Perencanaan Dan data Dan informasi Nah itu Itu semua mendukung Untuk kelancaran Pelaksanaan tugas Pimpinan KPU itu sendiri Tadi itu kan ada Berbagai macam Kasubak-kasubak ini Pak Kalau boleh tahu Ini jumlah SDM Di KPU Kota Bandar Lampung Ini sendiri ada berapa orang nih Pak Ya Kalau melihat Kondisi real Kondisi real KPU Secara bertikat Itu berbeda-beda ya Dari tingkat pusat Provinsi Itu sudah sesuai regulasinya Ditentukan Untuk sementara ini Sesuai ketentuan Kita itu maksimal Khusus untuk pegawai itu Sampai dengan sekretaris itu 17 17 orang Sampai saat ini Kalau melihat dari Mohon maaf Kalau melihat dari Kebutuhan Suatu organisasi Mungkin Terkait dengan Beban kerja Memang Kami Sangat butuh Lebih banyak dari itu Tapi ya kita Memaksimalkan Karena memang Regulasinya memang masih Menetapkan 17 orang Jadi Tapi kami Diberikan keleluasan Untuk menambah pegawai Di luar PNS itu sendiri Jadi kami totalnya Saat ini 28 orang Jadi Pegawainya itu 17 Ditambah dengan PPN-PN PPN-PN Ya honor Kalau ada sebagian Sudah menjadi Diangkat menjadi P3K Ada yang belum Ya Kita kan melihat Pekerjaan di KPU Ini banyak sekali ya Pak Ya Karena kalau kita Mengharapkan dari SDM Yang ada Pekerjaannya bisa Keteter Seperti itu ya Pak ya Makanya kita dibutuhkan juga Tenaga honor dari luar Seperti itu ya Pak ya Nah untuk di KPU sendiri Tadi kan ada Komisioner 5 Kemudian juga ada Dari Tenaga dari KPUnya sendiri Ada 17 Dan dibantu oleh Honorer Kemudian Masih ada Tenaga-tenaga lainnya Tidak ini Pak? Kita Karena memang secara Undang-undang ya Kita ini kan Ketika Melaksanakan Pemilu Ataupun Pilkada Tentunya Itu ada Tahapan-tahapan Ya Tahapan-tahapan itu Membutuhkan Karena memang Tahapan itu Sampai dengan Tingkat Kelurahan Tentunya kami Harus didukung oleh Badan ad hoc Yang dibentuk Mulai dari Tingkat kecamatan Sampai dengan Tingkat Kelurahan Bahkan Pada saat Pelaksanaan Hari Itu harus Membentuk KPPS Namanya Ya Kelompok Pemungutan Suara itu Sendiri Dan itu Sudah selesai Semua itu ya Pak? Sudah Alhamdulillah Untuk Pemilu 2024 Kota Badal Pun siap Untuk Melaksanakan Itu Siap Melaksanakan Pemilihan Itu sendiri Nah Itu kan Besok Ini rencananya Kita sudah Melakukan Pemungutan Suaranya Untuk Pesan-pesan Bapak Sendiri Ke masyarakat Seperti apa ini Pak? Ya Untuk Masyarakat Khususnya Pemirsa Sembur ITV Dimanapun Anda Berada Ayo Manfaatkan Hak Suara Anda Untuk Menuju TPS Jangan Golput Mari kita Sukseskan Pemilu 2024 Pilihlah Sesuai Dengan Hati Nurani Kita Dan Jangan Lupa Hari Tanggal 14 Februari Hari Kasih Sayang Hari Kasih Suara Untuk Khususnya Untuk Kota Bandar Lampung Ya Pak Amroji Bisa Aja ya Karena memang Bertempatan Hari Kasih Sayang Ya Jadi Berikan Suara Kasih Sayang Kamu Di TPS TPS Tempat TPS Terdekat Di Daerah Anda Pak Amroji Bagaimana Persiapan Untuk Pemilu 2024 Besok Ini Pak Ya Yang Jelas Kami Semua Jajaran Dari KPU Pimpinan Sekretariat Dan Teman-teman Sampai Dengan KPPS Siap Untuk Melaksanakan Pemilihan 2024 Ini Tanggal 14 Februari Sudah siap Sudah siap Kita melihat Di pemilu Pemilu Sebelumnya Teman-teman Di KPPS Terutama Itu kan Lembur Sampai pagi Jadi Memang Kondisi Kesehatan Mereka Juga Perlu Kita Perhatikan Kalau Dari KPU Kota Bandar Lampung Sendiri Seperti Apa Untuk Ini Bukan Untuk KPU Kota Bandar Lampung Aja Karena Kita Ada Secara Nasional Kami Pimpinan Kami Di pusat Sudah Memberikan Stimulan Tentunya Khususnya Terkait Anggaran Teman-teman Di Badan LHOK Terbawah Termasuk KPPS Itu Diberikan Stimulan Vitamin Sehingga Tidak Ada Alasan Mereka Tidak Tidak Sehat Bahkan Sebelum Pemilihan Pun Mereka Harus Dicek Kesehatan Maka Kami Sudah Bekerjasama Dengan Lembaga Lembaga-lembaga Terkait Termasuk Dinas Kesehatan Memang Secara Terpusat Satu Kami Memang Sudah Ada Langsung Dari KPURI Bahkan Dari Menteri Kesehatan Sudah Keluar Surat Ke Dinas Dinas Di Daerah Terkait Dukungan Terkait Pembentukan Klinik-klinik Kesehatan Untuk mendukung Pelaksanaan Di KPPS Nanti Itu Klinik Kesehatan Itu Ada Di Tempat Atau Nanti Ada Yang Roadshow Seperti Itu Pak Ya Kalaupun Kebutuhan Saya yakin Tidak Akan Terjangkau Ya Mungkin Paling Tidak Ada Beberapa Titik Untuk Bisa Menanggulangi Beberapa TPS Disiaga Nanti Mungkin Ada Yang Mobile Kita Juga Bisa Mengatur Dari Teman-teman Dari Kesehatan Tentunya Teman-teman Di KPPS Juga Kita Ingatkan Selalu Untuk Menjaga Kesehatan Seperti Itu Ini Kembali Dari Pengalaman Kita Yang Lalu Ini Pak Sistem Penghitungannya Itu Seperti Apa Ini Pak Ya Kita Mengantisipasi Kita Belajar Dari Pengalaman Pengalaman Yang Lalu Kita Pada Saat Covid Kemarin Alhamdulillah Walaupun Tidak Secara Menyeluruh Kita Berlakat Dari Itu Alhamdulillah Menjadi Catatan Kita Untuk 2024 Ini Kita Membentuk TPS Sudah Dipatasi Jumlah Pemilih Di Setiap TPS Sehingga Masing-masing TPS itu Maksimal Hanya 300 Orang Per TPS Ya Mudah-mudahan Dengan Lima Jenis Surat Suara Bisa Selesai Penghitungan Paling Tidak Sebelum Tengah Malam Itu Paling Lambat Rupanya Dari KPU Sendiri Sudah Mengantisipasi Jangan Sampai Terjadi Penghitungan Yang Sampai Malam Berlarut-larut Seperti itu Kalau di Kota Bandar Lampung Sendiri Ada Berapa TPS Pak Untuk Bandar Lampung Sendiri Ada 2880 TPS Itu 2880 TPS Di 20 Kecamatan Di 126 Kelurahan Nah Itu Kita Termasuk Yang Bandar Lampung Termasuk Yang Besar Kita Untuk Di Lampung Ini Empat Besar Jumlah Pemilihnya Kalau Jumlah Pemilih Kita Sendiri Ada Berapa Jumlah Pemilih Kita Sendiri Ini 790 1125 Orang Itu Yang Terdapat Di DPT Tapi Ini Kan Di TPS Itu Ada Jenis Pemilih Ada Tiga Pemilih Yang Sesuai DPT Ada Pemilih Tambahan Dan Ada Pemilih Khusus Namanya Nah Ini Untuk Untuk Pemilih Tambahan Itu Teman-teman Pemilih Yang Memang Tidak Dapat Memilih Sesuai Dengan TPS Itu Maka Masuk Di DPTB Namanya Syaratnya Apa ini Pak? Syaratnya Dia Harus Mendaftarkan Diri Di KPU Ya Harus Mendaftar Di KPU Bahwa Dia Pindah Memilih Nah Seperti Hari Ini Juga Ini Memang Banyak Sekali Teman-teman Yang Pemilih Pemilih Itu Yang Datang Kami Juga Bingung Bagaimana Apakah Tidak Sampai Informasinya Seharusnya Seharusnya Masuk Di DPTB Itu Sesuai Ketentuan Itu 30 Hari Sebelum Hari H Nah Tapi Ternyata Kebijakan Kemarin Dari Pimpinan Pusat Sampai Dengan Hamin 7 Kemarin Hamin 7 Masih Dilayani Terkait DPTB Itu Saking Untuk Menjaga Suara Itu Tadi Kita Melihat Begitu Antusiasnya Warga Bandar Lampung Untuk Memilih Seperti Itu Jadi Jangan Sampai Mereka Kecewa Jadi Ketika Mereka Datang KPU Kota Bandar Lampung Tentunya Tetap Kita Lagi Seperti Itu Ya Pak Nah Begitu Banyaknya TPS Di Kota Bandar Lampung Untuk Penyaluran Logistik Ini Seperti Apa Pak Ya Untuk Logistik Ini Ada Dua Logistik Yang Dalam Kotak Suara Dan Ada Yang Di Luar Kotak Suara Nah Untuk Yang Di Dalam Kotak Suara Itu Kan Sesuai Dengan Jenis Jenis Surat Suara Dari Presiden PPWP Istilah Kami Itu DPD DPRD DPRRI DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Kota Nah Jadi Dari Lima Itu Alhamdulillah Kemarin Kita Sudah Selesai Pas Jam Tujuh Dua Hari Dua Hari Kita Distribusi Ke Teman-teman Kecamatan Di Gudang-gudang Kecamatan Itu Selesai Pas Jam 19.30 Selesai Secara Keseluruhan Termasuk Logistik Yang Di Luar Kotak Suara Jadi Kemarin Penyaluran Distribusi Dari Itu Ada Kendala Kendala Tidak Pak Dalam Penyalurannya Ini Pak Kalau Bicara Kendala Pasti Ada Kita Kemarin Memang Sempat Was-was Juga Tetap Kami Berkoordinasi Dengan Provinsi Bahkan KPRI Selalu Berkoordinasi Dan Memberi Arahan Kami Terkait Strategi Ataupun Tindakan Apa Yang Dilakukan Karena Memang Arahan Pimpinan Harus Aman Karena Aman Ini Tidak Bisa Kita Sendiri Yang Aman Jadi Kita Bekerjasama Dengan Pihak Keamanan Itu Sendiri Khususnya Kami Terima Kasih Kepada Khususnya Di Kota Kapolres Dengan Jajarannya Telah Mendukung Kami Dalam Pelaksanaan Distribusi Logistik Kemarin Tanpa Kerjasama Ini Mungkin Agak Terhambat Juga Di Tidak Bukit Cepat Juga Karena Armada Terbatas Cuaca Luar Biasa Kemarin Termasuk Kemarin Kita Di Lampung Diguyur Hujan Luar Biasa Itu Sempat Tersedat Kami Tidak Berani Karena Memang Walaupun Sudah Berlapis Itu Mobil Ditutup Terpel Dua Lapis Masih Khawatir Nah Itu Kendala Kendala Itu Terkait Dengan Distribusi Kemarin Dan Kesiapan Kawan Di Kecamatan Itu Sendiri Tapi Alhamdulillah Teman-teman Di Kecamatan Pun Bersenergi Kesiapan Dan Mereka Memang Siap Untuk Menerima Ya Alhamdulillah Terima kasih Kepada Kecamatan Karena Memang Teman-teman PPK Ini Memakai Gudangnya Kecamatan Ini Aula Kecamatan Sebagai Penampung Logistik Pemilu 2024 Kami Terima Kasih Kepada Teman-teman Kecamatan Juga Mendukung Pelaksanaan Pemilu 2024 Kalau Kita Selaku Masyarakat Juga Ingin Tahu Kalau Logistik Di KPU Kota Bandar Lampung Ini Dari Pusat Atau Pengadaannya Di Bandar Lampung Untuk Logistik Sendiri Itu Memang Kita Tidak Semuanya Dari Pusat Ada Yang Memang Secara Ini Lebih Teknisnya Ada yang Di Kabupaten Ada secara Teknisnya Ada di Provinsi Itu memang Sudah ada Aturannya Mana kewenangannya RI Mana kewenangan Provinsi Mana kewenangan Kabupaten Kalau surat suara Sendiri Ini pengadaan Ada dimana Mbak Untuk surat suara Ini Seluruhnya Di Daerah Jawa Itu memang Pengadaannya Kewenangannya RI Ya Surat suara Yang datang Dari pusat Ini tentunya Ya Pak Itu kan Sudah Mengalami Penyortiran Belum Pak Kalau ada Yang rusak Seperti itu Dari KPU sendiri Ini sudah ada Penyortiran Atau Seperti apa Ini Pak Ya Untuk surat suara Itu sendiri Memang Ketika dia Datang ya Datang dari Penyedia Itu sudah Kewajiban Sudah Tahapannya ya Karena tahapan Itu harus Sebelum dilipat Itu harus Disortir Nah jadi Sebelum kita Pastikan Masuk ke Kotak suara Itu Tahapannya harus Disortir Setelah disortir Baru dilipat Nah Jadi Ada proses Sortir lipat Dan sekaligus Menghitung Nah sehingga Di pada saat Tahapan Sortir Lipat ini kan Kelihatan Karena namanya Cetekan banyak Tidak hanya Lampung Saja Seluruh Indonesia Ini Ya kan Dan percetekan Ini Ya tersebar Sebagian besar Di Jawa Nah dan Memang Penyedia Ini kan Satu penyedia Itu belum tentu Hanya Lampung Ya kan Pasti ada Daerah lain Provinsi lain Nah itu Itu perlu Makanya dilakukan Sortir terlebih dahulu Selain Selain Dia rusak Kita menyortir Kalaupun tertukar Dengan daerah lain Ataupun daerah Yang memang Di Provinsi Lampung Itu sendiri Karena memang Kemungkinan Kertas itu tertukar Itu ada juga Seperti itu ya Pak ya Dan jadi Memang KPU sendiri Sebelum Kertas Suara Itu dimasukkan Ke Bilih Ke Kota Suara Kota Suara Itu dilakukan Dulu penyortiran Di sini Kemudian juga Dipilih Ada kesalahan Pengiriman Atau tidak Seperti itu ya Pak ya Nah Kalau di Pemilu 2024 ini Di Bandar Lampung Ini yang pertama ya Pak ya Untuk saya Iya Iya benar Kita melihat Ada Nanti ke depan ini Seperti apa nih Pak Kalau di Bandar Lampung ini Ada kendala-kendala Seperti itu Atau Yang lain itu Seperti apa nih Pak Ya kalau saya Sebagai penyelenggara Saya harus Optimis nih Iya kan Ya tapi tentunya Mohon dukungan Dari semua pihak Tentunya baik Kami Teman-teman Pengawas Ya kan Bawaslu Maupun Pihak amanan Tentunya Dan Peserta Pemilu sendiri Ya Peran serta Semua pihak Mudah-mudahan Sama-sama Kita tujuannya Mensukseskan Pelaksanaan Pemilu itu sendiri Ya mudah-mudahan Khususnya di Bandar Lampung Dapat berjalan Aman Lancar Tentunya Karena hari kasih sayang Harus bahagia Ya betul sekali Jadi Meskipun berbeda pilihan Semuanya harus tetap Damai Tenang Dan penuh kasih sayang Seperti itu ya Pak ya Nah Untuk Pemilih-pemilih Di Bandar Lampung Semua kan Sudah terdata ini ya Pak ya Nah tadi juga Ada pemilih yang Secara khusus Nah pemilih Secara khusus ini Seperti apa ini Pak Secara khusus Ini kan Dia Karena Tidak terdaftar Di DPT Ya Maka dia masuk Pemilih khusus Siapa saja Yang masuk pemilih khusus itu Bagi Pemilih Ataupun pemilih suara Yang tidak terdaftar Di DPT Sepanjang dia punya KTP Dia punya hak Untuk memilih Sesuai dengan KTP Dan alamatnya Itu KTPnya Harus KTP Bandar Lampung Atau boleh KTP luar Bandar Lampung Kalau dia KTPnya Harus sesuai dengan Domisili tentunya Sesuai domisili Dan TPS Sesuai domisili Seperti itu ya Kalau KTPnya Tidak sesuai domisili Juga tentunya Tidak bisa Nah Untuk waktu Dari Pemilihan ini Sendiri Pukul berapa Sampai pukul berapa Ini Pak Ya kita Dibagi dua Untuk pemilih Yang sesuai DPT Itu mulai Pukul tujuh ya Karena pembukaan Di Oleh ketua KPPS Itu kan mulai jam tujuh Mulai jam tujuh Sampai jam dua belas Itu untuk Sesuai dengan DPT Nah untuk Teman-teman pemilih Yang DPTB Dan DPK Itu di atas Jam dua belas Jadi itu Untuk pemilih khusus Tadi Dan pemilih Satunya lagi Tadi Pak Itu di atas Jam dua belas Bisa datang ke TPS Seperti itu Nah untuk Pemirsa Saburai TV Yang Belum Mendapatkan Kartu pilihnya Ya Pak ya Itu bisa datang Tapi membawa KTP Sesuai domisilinya Ya Saya luruskan Artinya Mumpung Karena sebenarnya Sudah terlambat ini Mbak Isma ya Karena memang Harusnya Kami sudah dari awal Dari awal Pada saat Pendataan Data pemilih Itu kami sudah Punya aplikasi Namanya kan Lindungan Lindungilah Hak Hak pilihmu Nah itu kan ada Cek DPT online Nah itu Kalau teman-teman Memang bisa cek Dari awal Dari jauh hari Ketika tidak Terdata Maka harus Lapor segera Gitu loh Nah mungkin Ketika sudah Akhir ini Bapak inilah Indonesia ya Indonesia ketika Sudah di ujung Di akhir Bapak baru sadar Gitu kan Ya mudah-mudahan Ini menjadi catatan Kita bersama Ya Kedepan Untuk perbaikan Semua Seperti yang kita ketahui Padahal sudah ada Bisa dibuka Di aplikasinya Tapi masyarakat Masih awam Dan masih datang Ke KPU Kota Bandar Lampung Untuk menanyakan Informasi-informasi Tersebut ya Pak ya Nah Pemirsa Saburai TV Besok kita akan Melakukan pencoblosan Pilihan-pilihan Anda semua Tentunya Pak Amroji Sendiri Memiliki Kiat-kiat Pesan-pesan juga ya Pak ya Kepada masyarakat Semuanya untuk hadir Dan tidak golput Seperti itu ya Pak ya Dan Pemirsa Saburai TV Demikian obrolan kita Dengan Bapak Amroji Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung Dan Sampai jumpa di Talk Show berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton